Halo yang di sana, dan di sini kembali lagi kita akan mereview figure dari McFarlane Dan figure yang kali ini yang akan kita review adalah Batman dari serial, bukan serial ya, dari film The Flash yang terbaru guys Dan ini sebenarnya Batman 1989 ya, yang diperankan oleh Michael Keaton Nah, dia akan muncul lagi di film The Flash nih Nah, seperti apa figurnya? Langsung aja kita unboxing sama-sama guys Oke, ini dia guys Kita langsung ambil aja Batman-nya Oke Ini dia guys Batman The Flash Batman 1989 ya Dari Michael Keaton Siapa nih dari antara kalian yang lagi nonton video ini dan sempat nonton filmnya dia yang dulu guys Yang zaman dulu Ya, gue itu ternyata sempat nonton Cuman gue waktu itu gak terlalu ngerti pemeran-pemerannya siapa Jadi, gue gak terlalu nangkep Ternyata begitu ngeliat dia jadi Batman Oh, ini dulu gue tonton toh gitu Untuk detailnya sih, ya hitam ya Seperti biasa ya, Batman selalu hitam Dan yang di sini, yang untuk Batman 1989 ini Dia punya logonya kuning di dadanya guys Nah, sampai ke pahanya, bawahnya seperti itu ya Detailnya sih, gue bilang cukup oke ya McFarlane Nah, di belakangnya seperti ini ya Cukup oke juga Untuk aksesoris yang didapatkan guys Kita dapet satu buah kartu ya Tapi kartu ini, kalau di McFarlane Gue beli McFarlane, gue gak pernah keluarin kartunya guys Jadi, gue tunjukin gini aja ya Terus juga, selebihnya itu kita punya base ya Stand base Eh, base lah ya Base kita sebutnya base Terus ada tangan pengganti yang ini guys Iya, ini ya tangan penggantinya dia Tangannya mengepal Lalu juga kita dapet senjatanya ya Senjata bentuk Batman ini Lalu juga kita dapet senjata yang ininya guys Nah, detailnya sih gue bilang Ya, cukup oke lah ya Dibilang jelek juga enggak Tapi dibilang keren banget sih Juga enggak ya guys ya Ya, ciri khasnya McFarlane lah Langsung aja kita tes artikulasinya Batman 1989 dari McFarlane ini guys Ya, untuk dongak maksimal segini guys Enggak bisa lebih tinggi lagi ya Untuk nunduk juga maksimal segini Nunduknya lebih bagus Lalu juga untuk nolek kanan kiri Tidak ada masalah ya Untuk nengglek kanan kiri Tidak juga ada masalah Tidak ada masalah juga Oke Lalu untuk di torsonya Ini dia hanya punya satu ya Torso di pinggangnya tidak ada lagi ya guys ya Jadi untuk di torsonya itu Untuk dongak Nah, dongak segini ya guys ya Tuh ya Cukup oke Kalau untuk nunduk guys Segini Ya Cukup oke juga Lalu juga untuk tangannya 360 derajat itu sudah pasti Dan untuk tangannya Kesampingnya maksimal cuma segini guys Ya, enggak bisa lebih lagi Oke Lalu juga untuk sikunya Nah, untuk sikunya segini guys Cukup dalam ya Gue bilang ya Cukup dalam Lalu juga Untuk kakinya sekarang ya Kakinya itu ke samping Maksimal segini Oke Lalu juga ke belakang Maksimal segitu Dan ke depan Maksimal segitu doang guys Ya, oke Masih bisa deng Segini ya Lalu untuk lututnya Artikulasi di lutut Oh Oke sih Cukup dalam ya Cukup dalam artikulasinya Lalu untuk di kakinya Ini juga bebas banget Ya, di ujungnya juga ada artikulasi Kanan-kiri Depan-belakang Kanan-kirinya juga oke Ya, untuk artikulasi Gue cukup Gue bilang cukup oke ya guys ya Cukup memuaskan Guys, guys, guys Ada satu hal yang gue suka loh Dengan Batman yang ini Karena Untuk sayapnya Ya, lebih bagus Dari yang The Batman yang Kemarin Ya kan Untuk sayapnya Kualitas sayapnya Walaupun disini Ada sedikit Plastik ya Yang bikin dia Nggak ini ya Nggak Nggak Kelihatan Real banget gitu Tapi Kalian lihat deh Sayapnya kalau dibentangin Ini baru Batman yang Gue kenal guys ya Ya, jadi Untuk sayapnya ini Bener-bener kayak di film ya Kalau dibentangin kayak begini Ini bener-bener kayak Kalian lawar banget guys Ya Nah, cuman sayangnya Sayapnya Nggak ada kawatnya ya Jadi nggak bisa kita Bentuk-bentuk sesuka Hati kita Tapi untuk potongan Kayak gininya sih Gue cukup Suka guys ya Keren sih ini Gimana dengan kalian Oke guys Kita mau ukur dulu Berapa tingginya ya Tingginya itu Di sekitar 7,5 inch Ya Atau Sekitar Kalau sampai ke Tanduknya sih Sekitar 19 cm ya guys ya Oke guys Sekarang kita akan Bandingin Tingginya Batman ini Sorry Dengan 3,0 Atau ZD Toys Yang punya tinggi yang sama ya guys ya Dengan si Bapak-bapak Yang nyolong anak orang Mandalorian Dari Black Series Dan ini Tingginya Dengan SHF The Batman Dari SHF Overall figure ini Untuk detailnya Gue bilang sih Cukup oke ya Cukup Pas gitu Dengan yang ada Di film Detailnya juga sama Ya Detailnya juga sama Cuman Apa yang Minus menurut gue Yang pertama Kalau kalian perhatiin Tanduknya ya guys Tanduknya itu Kayaknya Memang sengaja Dibikin kayak gitu Supaya gak terlalu tajam Buat anak kecil Ya Jadi gue masih mengerti Minusnya yang ini Tanduknya dibikin Di ujungnya itu Agak dibikin Dikasih lingkaran Sedikit ya Jadi gak terlalu tajam Buat anak kecil Yang kedua guys Itu adalah Karet di Pundaknya itu guys Yang menahan Sayapnya Pastinya Nah itu Kalau menurut gue Agak ganggu mata ya Karena ada Terkesan perbedaan Antara topeng Dan sayapnya Padahal kan seharusnya Gak kayak gitu Lalu apalagi Ya Sayapnya guys Ya Sayapnya Gak ada kawatnya Gitu ya Gue gak tau sih Gue baru beli Figur Batman McFarlane ini Itu baru dua The Batman Sama Batman 1989 Ini ya Dari film The Flash Dan dua-duanya Gak ada sayapnya Apalagi The Batman Sayapnya awful banget Jadi gue gak tau Apakah memang Ada yang ada kawatnya Atau memang semuanya Dari McFarlane itu Sayapnya gak ada kawatnya Jujur gue gak tau Mungkin kalau Kalian ada yang tau Dan pengoleksi McFarlane Boleh komen di bawah Lalu apalagi Yang minusnya menurut gue Aksesoris tangannya ya Dikit banget Tapi memang ini ciri khasnya McFarlane Jadi gak bisa komplain terlalu Banyak juga sih Lalu figure ini Itu sangat sulit berdiri Kalau gak pake base nya guys Jadi base di bawahnya ini Harus dipake guys Supaya dia berdirinya Bisa lebih maksimal ya Lebih stabil gitu ya Kalau gak pake itu sih Agak kesulitan gue Semua figure McFarlane itu sama Agak kesulitan Kalau gak pake base nya Apa yang gue suka Dari figure ini Yang pertama mukanya Mukanya gue bilang mirip ya Mirip banget sama Michael Keaton Walaupun keliatannya Mirip lebih mirip Michael Keaton waktu muda ya Bukan waktu tua Tapi cukup mirip ya Untuk dari sisi mukanya Mulutnya ke bawah Lalu yang kedua adalah Sayapnya tadi gue udah tunjukin ya guys Sayapnya keren banget Kalau dibentangin kayak gitu Tuh keren banget guys Sayapnya Yang ketiga Ada aksesoris pistol Dan senjata Batman nya Itu juga menurut gue Cukup oke Oke overall Bagaimana menurut kalian guys Kalau buat gue sih Untuk figure ini Dengan dibanderol harga barunya 499 ribu Atau 449 ribu Gue lupa Agak kemahalan sih guys Kalau gue sih Lebih mending Nunggu diskonannya aja Tapi itu gue Gak tau dengan kalian Apalagi yang penggemarnya Batman Jadi buat kalian yang tertarik Dengan Batman Dari The Flash ini Ya Gue sudah taruh linknya di bawah Jangan lupa juga Follow semua social media gue Gue ada di Instagram Gue ada di TikTok Dan juga gue ada di Trades guys Dan juga ingat untuk Klik tombol subscribe Yang ada di bawah Nyalain bell notifikasinya Dan juga video gue Dikasih like ya guys ya Ingat juga guys Untuk share video ini Supaya Virus-virus Kollektor yang kita Idap ini guys Lebih menyebar Dengan lebih cepat ya guys ya Itu aja dari gue Thank you banget yang udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Keep collecting And Ciao Ciao